Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM Ariefin Tasrib mengeluarkan kebijakan baru yakni Peraturan Menteri ASDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauri Kenapa ya tiba-tiba pemerintah mengeluarkan peraturan ini? Apakah ini pertanda? Indonesia tengah dilanda krisis energi seperti yang tengah dialami berbagai negara di seluruh dunia Apalagi Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan Indonesia harus berhati-hati terhadap ancaman krisis di tengah ketidakpastian geopolitik dunia mulai dari krisis pangan hingga krisis energi Perang ini masih lama dan dampaknya menghitungnya juga sangat sulit ini mau imbasnya kemana? kemana lagi? pangan ya sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara energi ya naik sampai 5 kali gas dan 2 kali minyak harganya naik Indonesia seperti berkaca dari krisis energi yang melanda sejumlah negara di dunia besarnya beban APBN dalam menanggung subsidi di sektor ini juga menjadi pemicu terbitnya peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2022 ini peraturan ini mengatur 4 jenis energi yaitu energi yang digunakan untuk kepentingan publik dan memiliki skala nasional peraturan ini merinci sejumlah kriteria kedaruratan atau krisis energi misalnya pada pasal 12 yang sebut krisis dan atau darurat BBM ditetapkan jika pemenuhan cadangan operasional minimum BBM diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi lebih dari 30 hari cadangan operasional minimum BBM ialah 7 hari ketahanan stok di stasiun pengisian bahan bakar pada suatu wilayah distribusi hal serupa juga berlaku pada krisis LPG bedanya, cadangan operasional minimum pada LPG berlaku 3 hari ketahanan stok sementara krisis listrik ditetapkan jika terjadi pemandaban 3 hari secara berturut-turut akibat pengurangan beban yang diperkirakan akan terus berlanjut lebih dari 30 hari krisis energi listrik terjadi jika tidak terpenuhinya cadangan operasional minimum kriteria cadangan minimum yaitu 1 unit pembangkit terbesar yang tersambung ke sistem setempat oleh PLN selama 1 tahun ke depan Gimana? Di daerahmu pernah mati lampu 3 hari berturut-turut? Sementara bagi gas bumi, krisis berlaku apabila pemenuhan kebutuhan minimum yaitu 70% dari kebutuhan normal diperkirakan tidak terpenuhi dan tak tertanggulangi lebih dari 6 bulan ke depan Permen ini juga mengatur cara penanggulangannya Indeks Ketahanan Energi Indonesia dari data yang disampaikan Dewan Energi Nasional bilang Meski terjadi krisis energi di sejumlah negara, Indonesia masih mampu bertahan Saat ini, Indeks Ketahanan Energi Indonesia berada di angka 6,57 atau termasuk kategori tahan, yaitu 6-8 Ada sejumlah variabel yang mempengaruhi Indeks Ketahanan Energi antara lain ketersediaan, harga, infrastruktur, dan lingkungan Indonesia cukup beruntung sebab memiliki ketersediaan energi seperti batu bara dan gas bumi yang masih melimpah Regulasi yang mengatur krisis atau darurat energi ini dibuat demi alasan antisipasi Memang, mencegah lebih baik daripada mengobati bukan?